untuk membutuhkan sesuatu-sesuatu kita harus mempunyai perbandingan jadi tidak semua kita aplikasikan ini ya ini apa namanya ya ini nanti reaksinya lebih wow daripada biosaka yang biasa ya untuk para petani yang suka berinovasi dengan halal baru saat ini ramai dibicarakan adalah biosaka ketika Anda membuat biosaka dan gagal seperti ini nah ini biosaka yang gagal ya kemudian Anda mempunyai PSB yang seperti ini Anda tidak usah membuang biosaka yang gagal Anda cukup menambahkan sedikit PSB ke dalam biosaka yang tidak jadi daripada Anda membuangnya sudah capek-capek membuat kita tambahkan sedikit PSB ke dalam biosaka yang tidak jadi kita tinggal tuang nah kita tutup lagi kita rabatkan lalu kita kocok jangan dibuang biosaka yang tidak jadi masih bisa dimanfaatkan tapi ini saya juga masih mau coba ya kalau petani lain mau coba ya silahkan terima kasih subscribe ya supaya bermanfaat ini merupakan hasil dari apa yang saya buat pada video tadi ya ini kemarin merupakan biosaka yang gagal ya kemudian saya kasih PSB ya PSB yang sudah jadi jadi ini merupakan PSB yang sudah sangat lama saya buat ya memang sengaja saya sisakan tidak saya gunakan saya gunakan untuk jadikan biang jikalau saya membuat PSB yang baru lagi dan kebetulan kemarin ada biosaka ya penemuan terbaru di dunia pertanian nah saya coba bikin beberapa kali gagal dan terus gagal akhirnya saya buang gagal lagi saya buang lagi kemudian saya berinisiatif kenapa saya tidak mencoba hal ini oke disini saya sudah membuat ini ya ini merupakan kombinasi antara PSB juga biosaka yang gagal kemarin ini kemarin tidak homogen ya ini tidak homogen sobatan ini jadi kemarin ada hendapan ya kemarin ada hendapan warnanya menjadi lebih jernih setelah saya diamkan kurang lebih satu malam ya untuk biosaka yang ini gagal kemudian saya kasih PSB ini ya ini PSB ini asli PSB PSB ini kurang lebih ini satu takar itu kurang lebih 15 mili jadi saya cuma kasih satu takaran ini saya masukkan ke dalam sini dan ini berlangsung sekitar kurang lebih 2 minggu ya kalau saya tidak salah warnanya merah tapi hampir kehitam kalau ini merah merah pekat ya kemudian kalau yang ini perpaduan antara PSB dan biosaka ini warnanya lebih kehitam kehitam-hitaman jadi ini akan kita aplikasikan ke tanaman buncis yang saat ini saya tanam bagaimana reaksinya nanti sahabat Tani kita akan update videonya ya jadi sahabat Tani silahkan untuk subscribe ke channel ini supaya tidak ketinggalan perkembangan-perkembangannya nanti siapa tahu sahabat Tani ya ini nanti reaksinya lebih wow daripada biosaka yang biasa ya biosaka-biosaka yang biasa ini siapa tahu ini nanti hasilnya lebih wow jadi kita bisa benar-benar menularkan kebaikan kepada tanaman kita daripada biosaka yang selama ini tidak terbukti ya saya aplikasikan tidak ada buktinya apakah itu salah pengaplikasian saya atau memang salah dengan pembuatan biosaka saya jadi sampai saat ini saya belum tahu tentang itu ya jadi kita abaikan saja dulu biosaka yang ini ini adalah biosaka ya ini biosaka yang sudah kita aplikasikan ke tanaman tapi akan saya kasih dari biang PSB ini saat ini juga saya akan mencampur antara PSB dan juga biosaka ya mudah-mudahan ini juga menjadi alternatif untuk sahabat Tani yang gagal dalam membuat biosaka oke ini merupakan biosaka yang menurut saya menurut saya saya bandingkan dengan ciri-ciri biosaka yang ada di video-video ya sahabat Tani saya yakin sudah pada paham ya ciri biosaka yang jadi dari pertama kali pembuatan sampai sekarang warnanya tetap seperti ini sahabat Tani jadi silahkan lihat video saya sebelumnya ya video-video saya sebelumnya video tentang biosaka yang saya gunakan biosaka ini warnanya tetap seperti ini ya hitam pekat ya jadi ini memang menurut saya ini seharusnya biosaka ini adalah biosaka yang jadi tapi kenyataannya kemarin kita aplikasikan ke tanaman cabai malah virus geminnya tidak terkendali ya kalau kemarin terkendali ya yang kita jadikan uji coba biosaka kemarin bisa kita kendalikan menggunakan biosaka maka semua tanaman cabai yang disini ini rencananya akan saya mengaplikasikan biosaka tapi kenyataannya itu tidak ada ya jadi hok semata ya dia kita abaikan dulu untuk biosaka kali ini atau kita jadikan PSB aja oke sekarang langsung saja sahabat Tani akan saya praktekkan tutorialnya ya cara membuat biosaka menjadi PSB langkah pertama ya kita buka tutup dari kedua botol ini yaitu botol biosaka dan juga botol PSB nya oke kemudian langkah selanjutnya sahabat Tani ya kita akan menuang satu takar ini atau kurang lebih 15 mili ini ya 15 mili PSB kemudian kita masukkan ke dalam botol biosaka yang akan kita jadikan PSB langkah selanjutnya sahabat Tani ya kita kocok oke jadinya seperti ini sahabat Tani langkah selanjutnya sahabat Tani ya seperti pembuatan PSB pada umumnya kita akan lakukan penjemuran oke jadi kita jemur disini saja sahabat Tani nanti kita lihat berapa hari dia akan berubah menjadi merah kemudian disini ini 3 hari ini kurang lebih 5 hari ini sama ini juga biosaka ini juga biosaka ya kita capek membuat kita masih cari bahan ya walaupun ada sekeliling kita sebenarnya ya sahabat Tani tapi ya tingkat keberhasilannya sampai saat ini belum bisa saya buktikan jadi saya lebih baik abaikan dulu untuk biosaka ini oke kembali ke rencana penyemperian sahabat Tani ini adalah biosaka yang sudah saya padukan dengan PSB ya kita akan langsung coba aplikasikan ke tanaman buncis nanti kita sisakan ya yang di atas yang kemarin kita jadikan uji coba biosaka di lahan cabai kemarin ya sebelum kita cabut tidak kita aplikasikan ini nanti tujuannya untuk apa tujuannya untuk jadikan perbandingan ya untuk membutuhkan sesuatu sesuatu kita harus mempunyai perbandingan jadi tidak semua kita aplikasikan ini ya ini apa namanya ya ini kita sebutnya PSB super ya PSB super atau biosaka super PSB super saja ya untuk lebih mudah kita menyebutnya ini merupakan PSB super ya kita aplikasikan ke disini ya tanaman buncis yang disini disana tidak disana nanti yang lain ya mungkin nanti biosaka atau apa ya kita aplikasikan ke situ saja ini khusus di lahan sini saja biar nanti kita bisa bandingkan hasilnya kalau ini nanti terbukti sahabat tani sahabat tani bisa membuatnya dengan cara yang tadi ya saya sudah buatkan tutorialnya kalau tidak punya PSB bagaimana bang kalau belum punya PSB ya sahabat tani bisa membuat PSB dari awal tapi airnya silahkan gunakan air dari biosaka yang tidak jadi atau biosaka yang jadi pengen dirubah jadi PSB itu saya yakin juga bisa ya jadi silahkan membuat bahan-bahan yang digunakan untuk PSB kemudian silahkan masukkan ke dalam biosaka ya biosaka yang jadi maupun yang tidak jadi nanti silahkan setelah itu kemudian sahabat tani jemur tunggu sampai berubah warna kemudian silahkan sahabat tani uji coba langsung ke tanaman ya kalau ragu ya coba saja dulu ke beberapa tanaman tidak langsung ke tanaman yang kita budidaya di lahan yang luas gitu ya jadi uji coba dulu ke beberapa tanaman tanaman ya kemudian silahkan amati bagaimana perubahannya kemudian sahabat tani harus mempunyai perbandingan tanaman yang lain yang tidak diaplikasikan dari PSB tersebut oke langsung saja sahabat tani seperti biasa untuk penggunaan penyeprean ya untuk penggunaan penyeprean saya selalu menggunakan pompa air mini yang saya modifikasi selain saya gunakan untuk pemumpukan ya pompa air mini yang saya modifikasi ini tuh ya pompa airnya ada di situ selain saya gunakan untuk pemumpukan pompa air mini ini juga saya gunakan untuk melakukan penyeprean oke langsung saja tidak usah berlama-lama oke disini ada kurang lebih 10 liter air kita gunakan dosis kita akan gunakan dosis 2 takar ini atau sekitar 30 mili untuk 10 liter air ya ini masih pengujian awal jadi kita gunakan dosis tidak terlalu banyak ya kita gunakan 30 mili saja lalu biosaka 10 liter air kurang lebih 20 mili 20 mili ini kita gunakan 30 mili satu dua oke kemudian kita aduk dulu biar tertampur disini baru kita nanti tuangkan ke ember yang kita gunakan untuk melakukan penyeprean oke karena ini tanamannya tidak terlalu banyak ya karena ini hanya sebagai uji coba kita akan masukkan setengahnya ke dalam ember yang kita gunakan untuk melakukan penyeprean ini hanya pembuktian ya untuk membuktikan apakah ada reaksi tertentu karena ini juga merupakan hal baru ya kita menggunakan PSB dari biosaka ya kita campur antara PSB dan biosaka yang akan baru pertama kali ini akan kita coba aplikasikan ke tanaman ya ini tidak saya setting apapun jadi sahabat tani nanti bisa melihat reaksinya di video selanjutnya oke untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya di like yang banyak videonya sahabat tani biar lebih bermanfaat juga lebih bersemangat saya untuk membuat video-video baru lagi video tentang pertanian sementara itu kita lihat dulu sekilas tanaman yang akan kita aplikasikan dari PSB Super ini ini merupakan kondisi dimana tanaman buncis ya belum saya aplikasikan dari PSB Super yang kita buat oke sekarang langsung ya sahabat tani kita akan coba aplikasikan nanti perkembangannya silahkan sahabat tani lihat pada video selanjutnya bagaimana bang supaya tidak saya bisa langsung tahu video selanjutnya supaya sahabat tani langsung tahu video selanjutnya nanti sudah saya buat perkembangannya jadi sahabat tani hanya cukup menekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini jadi silahkan sahabat tani subscribe kemudian tanda jempolnya ditekan juga supaya lebih bermanfaat dan saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video perkembangan dari tanaman buncis yang kita aplikasikan PSB Super kali ini semoga bermanfaat sahabat tani sampai jumpa pada video selanjutnya tonton video ini sampai selesai saya akan mengaplikasikan dari PSB Super yang kita buat antara perpaduan PSB dan juga Biosaka semoga bermanfaat sampai jumpa pada video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati